Yang pembersah kami sore 2 RT di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun terendam banjir. Banjir kiriman dari wilayah ulu Sungai Batang Limun ini sudah terjadi 5 kali dalam 1 minggu terakhir. Intensitas hujan yang cukup tinggi di Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai berdampak pada Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, daerah ilir Sungai Batang Limun ini terendam banjir selama 5 kali dalam sepekan terakhir. Sungai Batang Limun meluap hingga terdalam mencapai sepinggang orang dewasa. Banjir berendam 2 wilayah, yaitu di RT 6 dan RT 7 Desa Pulau Pandan. Novalia, salah seorang warga, menceritakan Desa Pulau Pandan biasanya menjadi langganan banjir setiap tahunnya 2 kali. Namun saat ini dalam 1 pekan banjir kiriman terjadi telah 5 kali. Warga berharap pemerintah untuk tanggap mengantisipasi banjir di wilayahnya. Kita di musim hujan yuk, setiap hari, ayo naik terus ya di video? Di dalam minggu-minggu ini hampir 5 kali, lah 5 kali banjir itu. 5 kali, yang paling dalam sebatas mana? Sebatas teras, teras 5. Berarti ini kita sudah langganan setahun ya? Biasanya setahun minimal 2 kali, ini lebih dari biasa kan. Kepala Desa Pulau Pandan John Jasmin mengatakan akibat banjir sedikitnya 80 rumah terendam banjir. Namun warga yang terkena banjir hingga hari ini belum ada yang mengungsi. Warga masih bertahan dikarenakan mayoritas rumah warga adalah rumah panggung sehingga warga naik ke lantai atas. Bertahan dari 7 sampai 10 jam. Artinya ini banjir ini yang di Pulau Pandan ini terjadi sore sampai malam terus ya Pak? Terakhir ini ya, sore sampai malam. Bulan-bulan ini, malam terus ya? Malam terus. Ada nggak kita melihat warga kita merasa kepanikan melihat banjir ini Pak? Ada juga yang kepanikan. Ada ya. Mereka mersa bergadang ya. Selamat Riyadi, Jack TV melaporkan. Selamat menikmati.